Hai guys, welcome back to my channel, makasih udah balik lagi ke channel aku Kenali nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke, seperti di thumbnail-nya, kalian sudah tau produk apa yang pengen aku bahas di video kali ini Yes, di awal tahun 2023 ini, Emina langsung curi-start Mereka baru aja launching produk lipstick Aku nggak tau di social media official Emina produk ini sudah di-infokan atau belum Tapi aku kemarin lihat-lihat e-commerce-nya, e-commerce official Emina Ternyata ada produk baru yang mereka launching Dan nggak tanggung-tanggung produk lipstick ini mereka langsung launching 6 warna sekaligus Di bandrol dengan harga Rp40.000-an Tapi sebenarnya kalau kalian search nih di beberapa online shop lain Kalian bisa temukan di harga Rp37.000-Rp38.000-an Dan aku punya ke-6 shade-nya nanti di akhir video Seperti biasa, aku akan tunjukkan setiap shade-nya Aku nanti akan swatch di punggung tangan aku Dan juga nanti aku akan swatch di bibir aku Tapi seperti biasa, sebelum aku tunjukin ke-6 pilihan warna dari lipstick Emina yang terbaru ini Kita akan bahas dulu info general dari produk ini Nama produknya adalah Emina Matte Crush Lipstick Dia netonya 2 gram, harganya tadi sudah aku infokan Sekitar Rp37.000-Rp45.000-an Ini tuh adalah jenis konvensional lipstick Yaitu lipstick puter kayak gini Dengan klaim dari Emina sendiri Finish dari produk ini adalah matte Produknya datang dengan box seperti ini Dan setiap boxnya itu mencerminkan warna dari shade itu Nama produknya sendiri terinspirasi dari nama-nama hewan Ada salmon, ada morokan camel Paling aku suka di box yang sebelah sini Dia itu ada mengingatkan bahwa bumi ini bukan hanya untuk manusia aja Tapi juga untuk hewan Aku nggak begitu paham kenapa mereka mencantumkan kata-kata seperti ini di boxnya Karena tadi aku cek social media Emina Tidak ada info soal produk ini Cuman in my opinion, mungkin Correct me if I wrong Mungkin nanti ke depannya Hasil penjualan dari lipstick ini Beberapa persen atau sebagian mungkin akan didonasikan Yang berhubungan dengan bumi atau hewan Seperti kebun binatang maybe Kalaupun iya seperti itu Aku appreciate banget Emina melakukan ini Apalagi kita tahu Emina ini adalah brand anak-anak remaja ya Biasanya yang pakai produk-produk Emina itu umur 18 tahunan Atau 15 tahunan kalau sudah kenal makeup Bahkan cewek-cewek umur 30 tahunan lebih kayak aku pun Masih mau pakai produk Emina Karena memang produknya mostly bagus Tapi kan kalau untuk anak-anak remaja Anak-anak sekolahan Kalau misalnya mereka beli produk ini Dan mereka baca di boxnya Dan mereka aware kalau dunia ini bukan hanya untuk kepentingan manusia aja Kita juga harus memikirkan alam Memikirkan hewan Jadi seperti small reminder Tapi bagus impactnya di kedepan hari Ini adalah packaging di dalamnya Di luarnya ini packagingnya itu glossy Aku suka banget kalau packaging lipstick luarnya glossy kayak gini Nggak cuma packaging lipstick aja Packaging produk makeup juga kalau luarnya glossy aku suka Karena kalau misalnya kotor Kita tinggal lap aja pakai tisu Atau tisu basah kayak gitu Dan akan kembali bersih lagi Tapi kalau dia packagingnya doff Atau yang matte gitu Akan susah dibersihkan kalau packagingnya kotor Soalnya kan kadang-kadang kita masukin ke dalam pouch makeup Dan mostly pouch makeup kita itu nggak ada yang tanpa noda Pasti ada aja noda-noda dari makeup-makeup yang lain Produknya diputer kayak gini Mengingatkan aku dengan produk lipstick dari Wardah Dan juga kalau nggak salah Emina punya produk lipstick kayak gini juga Namanya Emina Soul if I'm not mistaken Pigmentasi dari lipstick ini tuh juara ya Walaupun satu kali swipe dia warnanya langsung keluar gitu Finishnya matte sesuai yang diklaim oleh Emina Terus teksturnya pertama kali kita aplikasikan di bibir Dia creamy, nggak terlalu bateri Kayak satin gitu Cuman setelah beberapa detik saat dia nge-set di bibir Dia berubah menjadi powdery finish Kalau untuk transfer sebenarnya kalau dia udah nge-set Transfernya itu bener-bener minim banget Bahkan hampir sama sekali tidak transfer Tapi kalau kita pakai makan Terutama kalau kita pakai makan-makanan yang berminyak Karena aku sudah pernah coba Dia akan fading Fading atau bisa juga hilang gitu Tapi sama sekali tidak meninggalkan tint di bibir kita Padahal sebenarnya saat aku mau review produk ini Aku tuh punya sariawan di sini Tapi saat aku selesai swatches ini produk 6 produk, 6 warna Bahkan aku ada bikin satu ombre inspirasi Atau ombre ide dari nomor 5 sama nomor 6 Kalau nggak salah Sama sekali nggak bikin bibir aku terasa tidak nyaman Bahkan dipakai buat ngoceh kayak gini Dia itu nggak nempel gitu loh Bibir atas dan bibir bawah Super-super lightweight Aku juga suka kemasan yang kecil ini Terus bentuk lipsticknya itu juga nggak terlalu gede Jadi waktu diaplikasikan ke bibir Itu nggak terlalu lebar Dan bisa menyesuaikan garis-garis bibir So nggak terlalu mencong-mencong gitu Walaupun tetap aja kalau aku yang pakai Tipe-tipe lipstick kayak gini Biasanya memang agak-agak keluar dari garis bibir aku Karena garis bibir aku tuh Dia nggak sama Di sebelah sini sama sebelah sini tuh Dia kurang simetris gitu Di antara ke-6 warna dari Emi Named Crush Lipstick ini Yang paling aku suka yang nomor 6 Aku bukan penggemar ombre look Jadi aku lebih suka pakai lipstick itu Satu warna aja untuk satu bibir So aku lebih suka nomor 6 Tapi kalau misalnya kalian pencinta ombre Kalian bisa paduin nomor 3 sama nomor 5 Oh iya satu lagi Untuk menghapus Emi Named Crush Lipstick ini Kalian nggak butuh effort yang lebih Kalian cukup pakai micellar water sama kapas Sekali swipe aja langsung terhapus Even though tadi aku hapus pakai tisu basah juga gampang Cuma lebih gampang lagi kalau pakai micellar water Jadi kesimpulan dari aku Untuk Emi Named Crush Lipstick ini Aku suka Dia nyaman dipakai di bibir Nggak ada ciri-ciri Kalau kita sering pakai lipstick ini Bakal bikin bibir kita terasa kering Atau terkelupas-kelupas gitu Walaupun kalau dipakai makan Terutama makan-makanan yang berminyak Dia bisa fading dan hilang Tapi kalau ditimpak lagi Layernya nggak ada masalah Nggak yang bikin apa Menggumpal-gumpal gitu Sama sekali nggak Karena menurut aku yang paling penting Dari sebuah produk gincu Itu adalah warna dan juga kenyamanan Soal long lasting atau nggak Ya itu selera ya Aku sih nggak begitu suka produk lipstick Yang long lasting tapi nggak nyaman di bibir Link masukan dari aku Semoga ke depannya Emina bisa mengeksplore warna-warna lain Untuk matte crush lipstick ini Karena dari tekstur aku suka Finishnya aku suka Cuma pilihan warnanya masih cenderung ke warna-warna pink Oke cukup segitu dulu Informasi soal Emina matte crush lipstick Semoga bisa memberikan informasi Yang berguna buat temen-temen semua Seperti biasa Detail produk akan ada di description box Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya Habis ini aku akan tunjukin Swatches dari ke-6 warna Emina matte crush lipstick Di bibir dan di punggung tangan aku And then last but not least Keep stunning and keep happy See you on my next video God bless you all and bye-bye I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton